Halo, berjumpa lagi dengan saya, Yaakobus Jumadi. Kali ini kita akan belajar kembali tentang pembelajaran tema 9, Karyanya Negeriku, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, kelas 4, semester genap. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, menjelaskan pemanfaatan dan perubahan energi, yang kedua, menjelaskan persebaran sumber daya alam di Indonesia, yang ketiga, menyanyikan lagu wajib sesuai dengan tempo dan birama. Nah, anak-anak apakah sudah siap untuk pembelajaran berikut ini? Mari kita bicarakan tentang pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Contoh sumber energi. Yang pertama, minyak bumi. Yang kedua, gas alam. Ketiga, arus sungai. Empat, sinar matahari. Yang kelima, angin. Dan masih banyak yang lainnya. Energi-energi tersebut di atas, itu dapat berubah bentuk, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan aktivitasnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah setrika. Energi listrik yang dialirkan pada setrika ini akan memanaskan lempeng logam pada setrika, sehingga dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Nah, ini anak-anak pasti tahu itu ya. Wah, ini kesukaan anak-anak ini. Suka mendengarkan musik, bukan? Nah, energi listrik yang dialirkan akan diubah menjadi suara, sehingga dapat kita dengarkan. Bagaimana kalau sekarang anak-anak mengerjakan latihan berikut ini? Silakan buka buku tematik alaman 114-115. Sudah? Mari kita menyanyikan lagu di bawah ini yang berjudul Kolam Susu. Bukan lautan, hanya kolam susu Tidak ada badai, tidak ada topan kau temui Ikan dan udang menghampiri dirimu Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Orang bilang tanah kita tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Lagu kolam susu yang baru saja anak-anak dengarkan itu menggambarkan betapa kaya dan suburnya negeri kita Indonesia. Ya, benar. Indonesia memang kaya akan sumber raya alam. Nah, sekarang kita berbicara tentang Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan manusia. Sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang jumlahnya tidak terbatas namun dapat dikembangkan dan dimanfaatkan terus menerus. Yang kedua, Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu kekayaan alam yang jumlahnya terbatas apabila telah habis membutuhkan waktu sangat lama untuk menyediakan kembali. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui Satu, air Dua, angin Tiga, tumbuhan Empat, ewan Lima, sinar matahari dan seterusnya. Juga ada contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang dari logam misalnya emas perak besi aluminium tembaga boksit dan sebagainya yang bukan logam misalnya minyak bumi gas alam dan batu bara Persebaran sumber daya alam di Indonesia misalnya yang pertama adalah persebaran hasil tambang Lihat peta itu Pernyataan negara kita ini benar-benar memang kaya akan hasil tambang seperti yang tadi sudah disebutkan contohnya Selain itu juga ada yang kedua hasil bumi dan laut yang ada di Indonesia Ingat negara kita adalah negara maritim yang memiliki lautan yang luas Tentu saja di dalam laut itu memiliki kaya akan alam Begitu juga di daratan seperti yang dijelaskan pada lagu kolam susu tadi Daratan banyak tanaman tumbuhan yang mudah tumbuh subur dan seterusnya Yang berikutnya Persebaran industri di Indonesia yang ketiga Industri di Indonesia dikelompokkan menjadi empat Jenis Satu Industri Mesin dan Logam Dasar Yang kedua Industri Kimia Dasar Tiga Aneka Industri Dan yang keempat adalah Industri Kecil Contoh Industri Mesin dan Logam Dasar Nah Ini Termasuk Persebarannya Pertama PT Krakatau Steel Yang terdapat di Cilegon Banten Yang merupakan Industri Besi Baja Dua PT PAL Pembuatan Kapal dan Galangan Kapal Sebuah Industri Kapal dan Galangan Kapal Yang berada di Surabaya Gresik Jawa Timur Berikutnya Wah anak-anak Kita ini juga punya namanya PT Dirgantara Indonesia Yang terdapat di Kota Bandung Jawa Barat Dan beberapa industri lainnya di Kawasan Industri Pulau Gadung serta Tangrang Banten Nah ini contohnya Ya Galangan Kapal di Surabaya tadi Nah ini adalah PT Dirgantara Masih ingat seorang tokoh negara kita yang juga pernah menjadi wakil presiden pada jaman Bapak Soeharto menjadi presiden yaitu Bapak B.J. Habibie Beliau inilah yang merintis PT Dirgantara Indonesia Pembuatan Kapal Dua industri kimia dasar Ada beberapa contoh industri kimia dasar Yang pertama Industri pupuk yang terdapat di wilayah Palembang Sumatera Selatan namanya pupuk Sriwijaya dan Bontan di Kalimantan Timur namanya pupuk Kaltim industri bahan-bahan kimia seperti pabrik soda di Waru Surabaya Jawa Timur pabrik pabrik amonia di Cepu Jawa Tengah pabrik super phosphat di Cilacap Jawa Tengah juga nah ini PT Semen Semen Gresik di Surabaya industri semen yang tersebar di wilayah Padang Cipinong Gresik dan Tonasa di Goa Sulawesi Selatan Padang Sumatera Barat Semen di Cipinong yaitu Jawa Barat Semen Gresik Jawa Timur dan Semen Tonasa di Goa Sulawesi Selatan ada pabrik ban kendaraan yang berada di wilayah Bukur Jawa Barat di daerah Tegal Jawa Tengah dan Palembang Sumatera Selatan ada industri kertas yang berada di wilayah Padalarang Jawa Barat ada juga di Probolinggo dan Banyuwangi Jawa Timur dan Pematang Siantar Sumatera Utara harusnya Pematang Pematang Siantar itu di Sumatera Utara nah ini tadi mobil aneka industri misalnya PT Indofood di Jakarta yang mengolah sebuah aneka bahan pangan mie instan bumbu perasa kecap dan industri minuman di beberapa wilayah di daerah di Pulau Jawa pabrik pabrik rokok di wilayah Kediri Kudus Surabaya serta pabrik tekstil dan garmen di wilayah Bandung Jawa Barat pabrik yang mengolah sebuah bahan bangunan yang terdapat di beberapa wilayah Pulau Jawa Sumatera dan Kalimantan yang keempat industri kecil satu industri kerajinan bambu di wilayah Tasik Malaya Jawa Barat kerajinan batik di wilayah Yogyakarta Solo Pekalongan kerajinan perak bakar di wilayah Kota Gede dan Solo Ukiran kayu di Jepara dan Bali wah ini sangat terkenal ukiran kayu ini kayu jati yang ada di Jepara kerajinan tanah liat di wilayah Plaret Jawa Barat Banyumas di Jawa Tengah maupun di Kasungan Yogyakarta kalau anak-anak sering ke Yogyakarta biasanya kalau wisata biasanya diarahkan ke Kasungan kain temun di wilayah Yogyakarta Solo Bali Samarinda Hujung Pandang maupun di Nusa Tenggara nah ini contoh hasil karya industri kecil yang ada di Indonesia ini banyak kita jumpain anak nah ini pembuatan tahu di daerah Jawa wah ini pabrik penang ya nah ini pembuatan kain nah sekarang ayo kita latihan dan buka buku tematik alaman 119 sampai 120 oke silahkan dilanjutkan kerjanya nanti kita akan melanjutkan baik anak-anak kita akan menyanyikan lagu wajib sesuai dengan tempo dan dirama ingat tempo adalah ukuran kecepatan dalam dirama lagu sementara dirama adalah bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut ada bermacam-macam dirama 1 dirama 2 per 4 dirama yang terdiri atas 2 ketukan dirama contoh lagu yang menggunakan dirama 2 per 4 adalah bambu runcing lagu perjuangan kupu-kupu malam ciptaan titik buspa hari merdeka cik-cik periuk dari kalimantan barat ampar-ampar pisang dari kalimantan selatan manu manudadali nah itu dari jawa barat ada birama 3 per 4 birama yang terdiri dari 3 ketukan dalam 1 birama contoh lagu nusantara yang menggunakan birama 3 per 4 adalah burung tantina dari maluku burung kakak tua juga dari maluku ada lagu tumpi wahyu dari kalimantan tengah dan lisoy dari tapanuli sumatra utara ada juga birama 4 per 4 artinya bahwa dalam satu birama terdiri dari 4 ketukan contoh lagunya satu bungong jumpa bungong jumpa bungong jumpa mekar di Aceh dan seterusnya artinya bahwa judul lagu bungong jumpa itu berasal dari Aceh dan lapeh dari Sumatera Barat anak-anak ini pasti kenal lagu putet abang pulang ini dari Tapanuli ada lagu lagi dari Sumatera Timur injit injit jemut siapa sakit jangan ditahan nah kira-kira nadanya seperti itu ayam dan jali-jali dari Jakarta ini dia si jali-jali dan seterusnya ada juga birama 6 perdelapan birama ini terdiri dari 6 ketukan contoh lagu nusantara yang menggunakan birama 6 perdelapan adalah bungong jumpa juga dari Aceh putet injit-injit semut dan seterusnya nah anak-anak pasti kenal lagu ini mari kita menyanyikan lagu wajib yaitu Indonesia tetap merdeka dengan tempo dan birama yang tepat mari kita ikuti bersama surat surat bergembira bergembira semua sudah bebas negeri kita Indonesia merdeka Indonesia merdeka Republik Indonesia itulah hak milik kita untuk selama lamanya bisa kita ulang surat surat bergembira 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 semua sudah bebas negeri kita Indonesia merdeka Indonesia merdeka Republik Indonesia itulah itulah hak milik kita untuk selama lamanya selamat 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 terima kasih terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan selamat 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 selamat